Halo Folly Mania, kita kembali lagi di Bincang Folly Arts Portase. Kali ini sudah sampai ke episode 8 dan kali ini kita akan membahas proliga lagi yang musim regulernya sudah mau selesai dimana untuk Putra, Lavani mempuncaki kelas men sedangkan di Putri, Jakarta Bin, Dikdaya. Dan tentu saja kalau kita ngomongin musim ini, ini yang cukup aneh adalah tim Putra, Jakarta, Stinbin. Dimana terutama putaran kedua mereka mengalami tiga kekalahan beruntun padahal mereka punya materi dengan bintang-bintang Folly yang begitu luar biasa. Kita akan bahas di sini bersama gue, Danes dan juga Mas Bogi. Halo Mas, kabar? Halo, Alhamdulillah baik. Ini gimana Mas? Stinbin ada apa sih sebetulnya? Rifan kayaknya nggak perform ya di putaran kedua nih? Memang performa Bin menjadi tanda-tanya ya terutama ketika seri di Malang setelah kalah dari Jakarta Bayangkara Presisi. Mereka kemudian kalah dari Palaembang-bang Subsalbabel, kemudian kalah dengan dari Lavani. Dan uniknya kekalahannya itu beruntun dan skornya juga beruntun juga 32, 31, 30. Nah iya, jadi grafiknya malah menurun nih? Malah menurun. Betul. Nah dalam tiga pertandingan itu kalau kita lihat Platibin, Rian Mas Heji kayaknya mencoba untuk merotasi timnya. Iya, karena dia memang timnya deep sih ya sebetulnya ya. Tapi problemnya ketika merotasi, Donny Haryono kan boleh dibilang main jarang-jarang. Begitu dipasang, nggak panas. Begitupun dengan Dimas. Nah ini juga menjadi bingung dalam pertanyaan kita semua ya, karena kan Rian sendiri dalam pertandingan terakhir lawan Lavani, dia mengatakan bahwa pemainnya seperti terlihat bingung gitu loh. Ketika menghadapi Lavani. Dari para pemain Lavani yang paling bagus adalah pemain basing ya kan, Alien. Dia mencetak 17 poin, kalau boleh dibilang performa Alien dari mulai sejak bergabung di putaran kedua hingga pertandingan kemarin di Malang, perfumernya emang selalu naik. Iya, bagus. Tapi pemain lokalnya malah. Nah pemain lokalnya ini, ini yang menjadi tanya. Kita nggak tahu ada masalah apa dengan para pemain lokalnya. Tapi kalau saya lihat sendiri, pribadi lihat ya, permainan Lavani ini sudah terbaca dengan tim-tim lain. Mereka terlalu mengandalkan serangan dari wing spike ya. Dari posisi 2 dan 4. Sementara middle broker mereka kayaknya seperti kurang berperan gitu loh. Iya, betul. Dalam serangan sehingga ya serangan mereka sangat mudah terbaca gitu loh. Termasuk Kovacevic ya. Pemain asingnya menurut gue juga agak nggak konsisten gitu sebetulnya. Kalau saya pribadi melihat Kovacevic itu seperti kayak apa ya? Kayak jaga poskambling gitu loh. Boleh dibilang dia jarang sekali kan spike gitu loh model bloker. Memang blok-bloknya pun juga boleh dibilang ke belakang-belakang terakhir makin kendor lagi. Tidak memberikan poin untuk Jakarta Steam Bean. Berbeda kalau kita lihat dengan Lavani. Oh iya, Lavani. Dia tampil sangat solid sekali. Di putaran pertama mereka emang punya PR di nispaik, outside theaternya dan itu bisa diperbaiki. Permainan middle bloker mereka pun seperti Hendra dan Dava kayaknya seperti udah kembali ke format terbaiknya. Mereka sangat solid sekali. Begitu juga dengan Palemba, Bang Sol Babel. Walaupun di pertandingan terakhir sangat mengejutkan kalah dari Jakarta Pertamak 3-0 ya. Dan memang kalau dari beberapa tahun terakhir, Lavani emang tim dengan blok paling kuat sih. Mereka punya middle bloker yang bagus. Bagus-bagus gitu loh. Jadi dari blok mereka juga bisa menyerang, bisa mendapatkan poin seperti itu loh. Begitu juga dengan Jakarta bayangkan presisi walaupun agak sedikit turun naik, sedianya performernya dia sekarang lebih di putaran kedua ini lebih bagus dibandingkan Jakarta Steambin. Iya, apalagi kita gak bisa di-stop ya. Parah ya dia. Parah banget ya. Tidak main dari absen di dua laga awal kalau gak salah dia. Dua-tiga awal, tapi jadi top score sekarang. Betul, jadi top score dan kalau gak salah berapa tuh terakhir poinnya tuh? 200. 200-an intinya. S-100. 192 ya? 192. 192 kalau gak salah. Coba kita cek lagi, 192 nomor kita. 195? 195 ya. Dan kedua Muhammad Al-Hadadi yang... Ini saling-salip? Salip-salipan, betul. Rifan sempat di awal-awal sempat jadi top scorer. Top scorer, sekarang tercacer. Turun, tercacer. Itu yang jadi masalah. Bahkan Farhan halin kemarin ketika main Laval nih, Farhan cuma mencetak satu poin. Nah iya, makanya. Berarti kan ini ada masalah dengan mesin-mesin poinnya Jakarta Steenbin gitu loh. Betul. Alien memang naik dengan 17 poin, tapi Rifan, Farhan, terakhir lawan Laval itu cuma 7 poin, Farhan 1 poin yang lain juga 1 poin. Enggak, kalau gue sih keliatnya gini loh, kalau misalnya middle blocker dari Steenbin gak jalan, mungkin gue gak ngaget sih. Tapi problemnya adalah serangan 3 meternya gak jalan juga, padahal outside hiternya disitu ada Farhan deh, yang biasanya 3 meternya jago gitu. Nah itulah mungkin ini yang jadi bahan analisa tim-tim lain ya, di mana bin bakal menyerang, dari posisi apa mereka menyerang. Mereka sepertinya udah biasa, kalau bolanya gak bagus, bukan dibuang kemana, siapa yang bakal mukul. Dan blok-blok lawan ini yang sudah siap gitu. Nah itu. Dibuangnya ya pasti ke Elian. Kalau dulu, kalau Rifan lagi bagus mungkin ke Rifan. Rifan. Kan begitu kan. Nah makanya ini bakal jadi PR besar bagi Rian Mas Sejadi untuk memperbaiki dalam jeda nanti seminggu sebelum masuk ke Final Four tanggal 4 Juli ya kok. Iya, jadi untungnya adalah sekarang penyisian ke Final Four itu ada jedanya. Kalau dulu kan biasanya langsung ya. Gak ada rehat. Gak ada rehat. Jadi ini untungnya gitu loh. Dan tentu saja tim yang lolos ke Final Four udah pasti akan main di Indonesia Arena nanti. Karena bukan, yang main di Final Four kan pasti setidaknya dia akan main di perbutuhan tempat ketiga kan. Nah ngerasain di Indonesia Arena, tetap unjung-unjung ya kan. Nah tapi kalau intinya BIN sih kalau dari kelas men, mereka kayaknya lolos udah aman. Iya bukan kayaknya lagi emang udah aman. Walaupun dia kalah, sulit. Misalnya dia sama nih jumlah kemanengannya dengan Jakarta Pertamak. Tapi secara poin mereka jauh. Karena selisihnya 5 poin kan. Betul. Walaupun Jakarta Pertamina Pertamak menang 3-0 di laga terakhir. Jumlah poinnya cuma 18. Masih kalah dengan Jakarta Steam BIN. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Jakarta Steam BIN mensamatorkan diri? Jadi kan kita inget ya mas ya. Dulu kita udah lama nih nonton Pro Liga gitu kan. Dan dari dulu yang namanya samator. Itu selalu tuh di penjisian, wah ya deh up and down. Bahkan cenderung ya lolosnya juga peringkat 4 baling ya kan. Tapi ujung-ujungnya masuk Final Four, masuk final. Nggak bisa di stop. Tapi apakah jajuan mereka boleh itu? Boleh dibilang kan Jakarta Steam BIN penampilan pertamanya di putaran pertama itu bener-bener ngegas banget kan ya? Iya ngegas, betul. Ketika menang Lavani aja kayak eforia para pemainnya kayak seperti sudah juara gitu loh. Tapi kemudian akhirnya secara menunjukkan tumbang dari game Guda Hitam, Palembang Bang Sungsel. Terus kalah lagi. Nah masuk putaran 2 sempet menang lagi lawan Jakarta Garuda. Kemudian kalah 3 kali betul-betul kan. Iya, itu betul. Ini nggak tahu apakah mereka merasa sudah aman lolos ke Final Four sehingga pelatih Rian masih sejadi ingin merotasi timnya. Ingin melihat pemainnya. Gimana kalau tim ini bermain dengan komposisi pemain ini akan seperti apa? Seperti apa? Karena kan kita tahu BIN ini dihuni para-para pemain di Bintang ya? Iya betul. Bahkan cadangan aja Luffy mas. Nah iya. Ada Dimas Saputra. Ada Dimas. Ada si... Ada siapa namanya? Ada Fikri. Ada Jose. Mar Jose betul. Ada Mar Jose. Nah ada... Ya kemarin yang main di luar negeri juga. Si ini. Ada Yohanes Deddy loh. Ada Yohanes Deddy. Yang kita tahu Yohanes Deddy waktu di AVC 3 kali ke headshot Mark Espejo. Iya. Itu kan gila berarti pemain muda nih. Ini yang juga mesti diwaspadi oleh tim-tim lain. Bukan berarti performa BIN turun di pertaraan kedua. Bukan tidak mungkin lagi bisa lagi di Final Four gitu loh. Segala sesuatu bisa aja terjadi kan? Jangan-jangan mereka lagi ngumpetin kemampuan sesungguhnya biar lawan-lawan Lekah bisa jadi. Nah itu. Itu bisa jadi. Itu yang ditakutin. Itu yang ditakutin kan? Karena itu biasa dilakukan Samator dulu. Samator kan ketika itu yang penting bagi mereka. Ya gue lolos Final Four dulu. Betul. Itu ya kalau dari orang-orang yang bilang gitu. Samator yang penting lantas Final Four dulu ketika Final Four sampai Final. Baru mereka ngegas. Nah itu dia. Tuh intinya Jakarta steampin tetap. Walaupun sekarang menurun di Final Four kita gak tahu. Kita gak tahu. Kita gak tahu. Apalagi juga Palembang-bang Sumsel Bubble. Oke mereka ngegas. Bagus ya di penyisian ya. Tapi ingat mereka itu tim muda. Mentalnya tentu saja harus. Apa maksudnya? Ya walaupun sebetulnya yang corenya tetap aja sih ya. Dua asing sama Sigit ya. Tapi pemain-pemain lain nih kayak misalnya. Ntar kita lihat dulu. Gue agak-agak lupa susunan pemainnya Palembang-bang Sumsel Bubble. Jarang-jarang nonton. Ada Armin. Armin. Ada Armin itu pasti ya kan. Itu kan corenya itu kan. Sigit, Armin. Mohamad. Sama Muhammad Hadadi kan. Nah pemain-pemain lain kan masih muda sebetulnya. Lokal-lokal lainnya kan. Lokal-lokal lainnya masih muda. Nah ini yang akan boleh dibilang. Ya ujian juga bagi mereka nanti di Final Four. Betul. Karena auranya kemasti berbeda juga ya. Nah mudah-mudahan ya. Dua asing ini dengan plus Sigit bisa tetap menjaga. Mentalitas para pemain Palembang-bang Susul ini. Apalagi mereka juga punya asisten pelatih yang juga mumpumi ya. Koko Prasetyo. Iya Koko. Ini juga pengalaman gak hanya di Voli Pantai. Iya. Di Voli Indoor dia juga jago. Juga jago kan. Pernah juara sama Jakarta Sananta kalau gak salah dia. Itu dia sama Sananta. Betul. Jadi intinya ini peran Sigit nih. Peran Sigit disini nih. Buat bisa mimpin pemain lokal lain nih. Gak hanya pemain lokal ya. Kalau liat dari beberapa pertandingan. Sigit juga harus bisa meredam emosi dua pemain asing. Oh iya. Kita sama kan dua kali Bang Limang Sumsel dapet kartu merah ketika lawan Jakarta Steemit dan Lafani. Iya iya iya. Tapi mau gak mau Sigit sebagai kapten ya harus meredam emosi kedua pemain asingnya ini gitu loh. Padahal kita tau pemain asingnya kayak Armin Afsinfar walaupun gak dipanggil dinas Iran. Tapi pengalaman timnasnya ada tuh. Juga Hadadi apalagi. Iya. Dia ada pengalaman timnas di Maroko gitu. Tapi tetep aja. Mereka berdua ini usianya boleh dibilang muda gitu. Pemain asingnya muda-muda juga. Dan butuh juga kepemimpinan dari seorang Sigit Ardian. Tapi kalau Hadadi coba gue cek deh. Kalau Armin Afsinfar gue tau. Dia muda gitu loh. Kalau Muhammad Hadadi tuh. 29 atau 30 kalau gak salah. Oh Hadadi berarti gak muda. Tapi kan itu berbeda dengan di bola ya. Di volley itu usia 29-30 justru baru mulai masa emas. Baru masa emas emas ya. Berbeda dengan di bola yang mulai usia 24-23 sampai 28-29 gitu. Ya kayak Armin Afsinfar itu. Kita tau kemarin dia baru main di Liga Turki. Mainnya bagus juga. Walaupun si Zrey itu timnya itu yang gak lolos. Kalau gak salah sih gak sampai ke 8 besar ya. Tapi tetep aja dia pemain bagus. Keren banget serangan 3 meternya emang di Turki aja udah kayak gitu. Apalagi pas main di Indonesia gitu. Kompetisinya kan rasanya juga berbeda. Iya betul. Iya betul. Kalau Armin Afsinfar gak terlalu muda juga sih. 26 tahun udah. Udah menuju usia emas. Tapi tetep ternyata kedua pemain ini walaupun usianya lagi di usia emas. Emosinya kadang-kadang gak kekontrol. Dan tentu saja. Boleh dibilang seri Malang kemarin ya Wasid menjadi sorotan. Iya betul. Bapak pimpinan Wasid gitu loh. Nah kita tidak bisa menilai lah. Ada Dewan Hakim dan Dewan Afasid yang lebih bisa menilai gimana performa Wasid kemarin. Selama aku babak reguler ya. Itu dia. Dan tentu saja. Yang pasti. Atau bukan yang pasti. Yang pasti masuk Final Four tuh udah tiga. Yaitu Lavani, Palembang Bangsum, Salbabel. Sama Stinbin. Tapi satu lagi bayangkara kayaknya udah lah ya. Peluangnya besar lah. Peluangnya besar. Dan sisa laganya nih gue liat dulu nih sebentar. Dua. Tinggal dua lawannya. Bentar. Soalnya gue agak-agak sorot. Gawang Bangsum, Salbabel sama Kudus Sukun Badak. Oh iya. Sukun Badak harusnya bisa diambil. Bisa diambil. Iya karena kalau kita lihat dari kelasmennya. Ya Kudus Badak kayak di dasar kelasmen kan. Eh di perikat 6 kan. Iya betul di perikat 6. Ini kelasmennya dulu gue liat nih. Sekarang. Bayangkara sudah ada di perikat 4. Atau ada di perikat 4. Dengan. Dua laga sisa. Dua laga sisa. Poin. Dua ya. Sisa apa poin berjarak dua. Kemenangan berjarak satu. Berarti satu kemenangannya dia udah aman. Satu kemenangan udah aman. Kalaupun kalah di dua laga terakhir ya minimal kalahnya 3-2 lah. Karena kan dapet dua poin tambahan. Betul. Dua poin tambahan aja masih unggul loh. Satu poin atas Jakarta Pertamina. Tapi ingat mas. Jumlah kemenangan akan dinilai lebih tinggi. Iya kan pertama jumlah kemenangan. Jika sama. Mas Pertamina berapa ini ya? Berapa sisa laganya? Satu laga. Oh satu laga betul. Iya kan? Iya. Jadi intinya bener. Kalah 3-2-2 kali itu udah. Udah unggul satu poin kan atas Jakarta Pertamina. Iya betul. Betul. Itu dia. Sekarang kecewek deh mas. Bandung BJB Tanda Mata. Barusan menang ya 3-0. Barusan menang 3-0. Berarti mereka. Itu pertandingan terakhir ya? Terakhir. Pertandingan terakhir mereka ya? Makanya boleh dibilang Bandung BJB 2-3 hari ke depan masih H2AC. Iya. Harap-harap cemas. Iya. Karena PLN akan main di hari. Hari. Jumat besok. Dan minggu ya? Sabtu. Sabtu ya? Jumat-Sabtu ya? Jumat-Sabtu. Lawannya itu. Besok lawan Jakarta BIN. Terakhir lawan Gersik Petrokimia. Bupuk Indonesia. Dan Jakarta Elektrik PLN cukup. Menang satu. Menang sekali. Dan yang paling realistis buat di kalahin adalah Petrokimia. Nah. Ini mas. Masalah dari BJB. Oke lah mereka masih ada kesempatan lolos ya. Walaupun bergantung sama hasil PLN. Ya kita juga lihat memang Bandung BJB Tanda Mata ditinggal banyak pemain andelan lah musim melalui. Tapi pengganti-penggantinya kan juga sebetulnya gak kalah kelas. Benar tidak kalah kelas. Tapi menurut lo salahnya dimana ya di Bandung BJB Tanda Mata gitu loh? Secara jam terbang kan mereka kalah dengan seluruh-seluruh. Betul. Seperti Wilda. Terus ada Nandita Ayu. Tapi Wilda kan diganti sama Agustin yang sebetulnya segenerasi. Segenerasi tapi kan berbeda juga lah dari cara serangan segala. Kemampuan dari bloker ya segala macam pasti kan berbeda. Dan itu juga bisa mengubah pola permainan Alip Suseno kan. Betul. Udah gitu juga kan dalam dua musim kemarin kan sebagai juara perubahan pemainnya kan tidak terlalu banyak. Iya. Antara 2002 dengan 2003 gitu loh. Gak tau terlalu banyak perubahan. Nah sementara kan tahun ini bener-bener perubahan drastis gitu loh. Kalisa masuk yang diharapkan mampu. Ternyata underperform. Ternyata underperform kan. Iya. Bahkan kabarnya Kalisa tuh di awal-awal musim harusnya dirawat di rumah sakit kan. Iya betul. Karena sakit. Sakit kan. Tapi akhirnya dia gak dirawat. Tapi kan sangat berkelapak sekali terhadap performanya di Proliga. Enggak sebetulnya memang performa Kalisa itu cukup beragukan ketika dia main di yang lawan Red Spark itu ya. Itu udah kelihatan sebetulnya. Kelihatan ini mainnya gak fit banget. Gak fit banget. Nah sedangkan Tiara Sakir bagus sebetulnya pas. Problemnya adalah ketika dia di depan. Pas keblok dieksploitasi yang OCD terlawan. Memang sangat-sangat dieksploitasi. Emang dia berapa kali mampu mengeblok ya secara-bukitkan. Tapi kan memang itu jadi celah ketika di posisi dua dia dihajar seterusan. Iya apalagi lawannya tidak asing lagi. Tidak asing yang tinggi-tinggi gitu. Di overblock terus kan. Itu yang menjadi kelemahan dari. Ya salah satu kelemahan dari. Tiara Sangir. Tiara Sangir Bandung WJB. Betul. Dan mereka juga ditinggal dua. Di Beli Seniornya ya kalau gak salah. Iya si Indah. Indah. Sama si. Dita Aziza bukan salah satu di tahun ini malam. Dita Aziza keluar juga ya. Tapi Dita Aziza bukannya dari tahun lalu emang udah. Ini ya. Sudah cabut belum sih dia tahun lalu ya? Tahun lalu udah cabut kayaknya deh. Ke Pertamina kan. Iya tahun lalu di Pertamina kan Dita Aziza kan. Iya makanya. Intinya indah sih yang. Indah. Yang paling beruntung. Sangat terasa sekali. Iya ditambah juga Nandita. Itu kan Nandita kan salah satu outsider dengan passing yang sangat bagus. Bahkan. Iya. Bahkan dia sempat jadi. Sempat jadi libero. Sempat jadi libero kan. Ketika kemarin. Betul. Itu dia yang jadi masalah. Kehilangan mereka. Oke lah penggantinya misalnya Caca De Vega bagus. Cuman Pro Liga mentalitinya kan belum teruji. Belum terlalu teruji boleh dibilang kan. Ya beban sebagai juara bertahan 2 tahun bersebut kan. Tentu menjadi mental. Menekan mental mereka sama mereka gitu loh. Betul. Dan. Pemain yang lain. Ya bisa dipungkiri. Sama Afifah juga kan masih ada Afifah disitu. Afifah sebelum-sebelumnya juga di Pro Liga kan boleh dibilang menit-menit berbahaya gak terlalu banyak juga kan. Di Pro Liga loh. Kalau di Voli ya kita gak usah ditaya lah. Kalau di Voli ya mereka pasti jagoan ya di TNI AU. Iya. Tapi untuk di Pro Liga kan mereka juga jarang-jarang main. Sedangkan Pro Liga adalah kompetisi yang berbeda gitu. Terus juga masalahnya di putaran pertama Yovana Bracocevic. Dia seorang legend. Legend Serbia. Ternyata performanya tidak sesuai harapan mas. Justru Hana yang bagus. Hana yang bagus. Gantinya si Vera. Menurut gue biasa aja. Iya. Saya juga sangat terkejut dengan performa Hana. Bagus sekali. Bahkan boleh dibilang sekarang di. Dengan tadi main. Dengan barusan tadi main. Di sekarang di peringkat pertama daftar top score. Iya betul. Tapi Hana memang waktu main di Liga Itali dia juga udah bagus sih. Iya. Dia main di Liga Itali udah bagus sih si Hana tuh. Jadi kalau menurut gue Hana main bagus di BJB. Gue sih sebetulnya gak kaget. Cuman yang gue kaget adalah Joka. Kenapa Joka yang diharapkan. Dia di opposite Serbia sebelum Tiana Boscovic. Tapi justru main adalah performa. Itu loh. Dan kita juga lihat ya mas ya. Untuk di Pro Liga Putri ini. Jakartabin mas. Tambahkan Rambadjema. Udah itu bubar semuanya. Danai ternyata benar-benar ketika diputaran pertama kan. Oh aku juga ngomong kan. Asisten pelarinnya bapak. Danai masih mencari pola skema. Mana yang pas untuk Jakartabin ketika diputaran pertama. Makanya performa mereka naik turun-naik turun kan. Betul. Makanya ketika putaran kedua. Dari empat pertandingan yang sudah dijalani. Mereka tidak terkalahkan kan. Masuknya bajema. Udah. Udah. Menyempurnakan tim itu. Menyempurnakan tim itu. Kalau. Karena bajema harus diakuin sih. Dia. Seperti Oog bilang. Kemarin ya. Seperti kita bahas bahwa. Williams ya. Sebelumnya ya. Ya. Kasyauna Williams. Kasyauna Williams kan emang. Sempat dikulukan performanya kan. Karena kan kata Oog sendiri. Kepada media bilang bahwa. Dari empat percobaan. Spike. Yang benar-benar masuknya paling satu. Dia baru benar-benar bisa. Mukul bagus. Ketika umpannya bagus. Gitu loh. Nah ketika masuknya bajema. Itu bisa menutup. Jelah itu. Dan justru menjadi. Membantu Megawati. Sebagai mesin poin. Nah betul. Dan ingat. Bajema itu juara Liga Champion Eropa. Sama Fakif Beng. Dan waktu di final. Lohon Eksajibasi. Kalau gue gak salah. Dia main inti. Karena kan. Di Kadal Derop. Waktu itu yang pemain intinya. Dianggap gak perform. Akhirnya di akhir-akhir musim. Bajema jadi pemain inti. Dan juara Fakif Beng. Ditambah lagi. Performa. Kenya. Kenya Karses. Bia terus menanjang kan. Iya betul. Jadi ketika menyerang. Ya pemain lawan. Tim lawan juga bakal bingung. Siapa yang mukul. Kenya. Bajema atau Megawati. Atau Megawati. Sementara mereka juga punya. Mildah bagus. Wilda. Wilda. Iya betul. Hanya bagus dalam bola-bola cepat. Tapi blok dia juga bagus. Wilda sama Mirasuci. Mirasuci. Komplet banget itu tim. Dan tentu saja. Pop Sivo. Yang boleh dibilang. Cukup ketar-ketir. Grafik penampilannya menurun. Dan keliatan menurut gue. Ketergantungan mereka sama Madison dan. Benar. Dan Foronkova udah keliatan banget ya Bang. Dan kesini-sini ya makin keliatan lagi. Sebetulnya itu sudah terbaca di. Iya. Jilang-jilang akhir putaran pertama. Iya betul. Bahwa mereka itu. Ya dua pemain asing ini. Iya. Cuman kan tidak mudah juga memblok. Smash- Smash mereka ini. Mereka adalah pemain-pemain berpengalaman. Tapi kan lama-lama tim lain juga belajar kan. Begitulah. Coba diredam. Akhirnya kan mereka. Sudah kalah dua kali ya. Kalau nggak salah ya. Iya kalah dua kali. Sudah kalah dua kali ya. Walaupun ada yang ngomong. Mungkin Pop Sivo. Lagi slow down sih. Ada yang ngomong kayak gitu. Cuman. Menurut gue adalah. Slow down. Di kompetisi pendek. Seperti Pro Liga seperti ini. Itu bukan pilihan bijak. Karena nanti bantai kid deh lagi. Pas final four agak susah. Nah ini. Yang dikhawatirkan juga dari Stinwin. Kalau bener mereka. Nurunin ritmenya. Ntar begitu final four. Mau naikinnya lagi. Belum tentu gampang. Itu loh. Mungkin mereka lebih. Menghindari pagi pemainnya tidak cedera ya. Karena kan jeda satu minggu. Ya seperti kemarin putaran pertama aja kan. Ketika jeda putaran pertama. Ternyata pemain-pemain ini. Nggak fokus sama klubnya juga. Iya. Iya. Guys jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Volley at Sportase. Dan jangan lupa. Sportase bukan cuma ada Bincang Volley. Ada dua produk lainnya mas. Bincang Bulu. Ada Bincang Bulu sama Bincang Bola. Bincang Bola itu sama Wila dan Picing. Lalu Bincang Bulu sama Dimas dan Raya. Sedangkan Bincang Volley sama gue, Danes dan Bogi. Pokoknya saksikan semuanya produk-produk dari Sportase Oficial. Oke? Jangan lupa. 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 Jangan lupa.